Terima kasih Yang masih berkomitmen untuk memutus mata rantai dan dapat mengakhiri pandemi virus ini di Indonesia Kita semua berdoa semoga pandemi virus saat ini cepat berakhir Dengan demikian, perekonomian dapat kembali normal Sektor wisata jalan Sektor pertanian jalan Kan kita mau garap sawah biar sektor pertaniannya jalan Pedagang bisa berjualan seperti biasa Pendidikan bisa normal, belajar seperti biasanya, efektif Dan banyak sekali berbagai sektor yang bisa kembali normal saat pandemi ini berakhir Saya ingin bercerita sedikit Ini ketika saya pergi ke pasar gitu ya Membeli beras, membeli sayur Dan membeli beberapa kebutuhan untuk saya bisa bertahan hidup Kadang juga saya ke warung Terus saya mengisi BBM gitu ya Ada curhatan-curhatan sekilas Yang Teringat Untuk saya sampaikan gitu ya Mereka Masyarakat kita Masyarakat kita Memang mengeluhkan kondisi saat sekarang Di masa-masa pandemi seperti ini Karena Untuk mereka bertahan hidup Itu Susah gitu Apalagi mereka Yang Kesehariannya Hidup dari Jualan gitu ya Hidup dari jualan Hanya cukup makan untuk sehari itu saja gitu Kebutuhan lainnya Untuk membayar kontrakan Untuk membayar Tagihan Yang Mungkin mereka Hari ini masih mempunyai tanggungan untuk itu gitu ya Nah Ini yang Membuat saya Ingin menyampaikan Sedikit Kelukesah masyarakat ini Kepada siapa kita menyampaikan gitu ya Rakyat Rakyat ingin menyampaikan pesan Untuk Anda Para penguasa Negeri ini Ketika rakyat mengeluh Jangan biarkan Tapi berikan solusi Ketika rakyat meminta Jangan suruh melapor Baru diproses Ketika rakyat berharap Jangan hanya memberikan janji Tapi bukti Tapi bukti Ketika rakyat mengkritik Jangan mencari Dalih untuk pembenar diri Ketika rakyat bersuara Jangan gunakan Kekuasaan dan kekerasan simbolik Untuk mendominasi rakyat Ketika rakyat Memberikan solusi Jangan diabaikan Untuk melanggangkan hegemoni Penguasa Sadarlah Anda Jangan sampai rakyat Ambil kuasa Pesan Dari rakyat Untuk Anda Para penguasa negeri ini Terima kasih Sampai jumpa lagi